Emang sih sekarang sering walaupun ke hujan, fotonya banjir. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Nah, inilah foto-foto saat kawasan pertigaan Hek Ramadjati, Jakarta Timur tergenang air pada tanggal 19 Juni 2023 lalu. Selain genangan air akibat curah hujan yang cukup tinggi, juga rembesan air dari kali baru yang mengalir ke Jalan Raya Bogor ini. Tiga minggu setelah kejadian genangan air di pertigaan Hek, saya coba menjelajahi kawasan Hek ini Sobat Jelajah Jakarta untuk melihat kondisi terkini tanggul di kali baru sekaligus mencari warga untuk bisa mendengar kesaksian situasi di Hek ini. Sobat Jelajah Jakarta, jalanan yang saya lalui ini adalah jalan yang ada di pinggir kali baru, tepatnya di kampung tengah kecamatan Kramadjati, Jakarta Timur. Sobat Jelajah Jakarta, kali baru yang ada di samping kanan saya ini seringkali meluap. Jika sudah meluap, imbasnya terjadi banjir di Jalan Raya Bogor. Biasanya jika di Bogor hujan deras, aliran kali baru ini pasti tinggi hingga tumpah ke jalan. Menurut Butati, warga di kampung tengah ini yang parah, air dari kali baru ini bukan cuma luber, melainkan dari celah-celah kali yang sudah bolong. Walaupun enggak hujan, tapi air, ada yang bilang kiriman dari Bogor. Orang kan taulnya kiriman dari Bogor kan, terus luber nih kali, mesti jatuhnya, ke jalan sih jatuhnya, tapi kesini karena banyak yang bolong jalan. Jadi lewat remesan air dari bolong. Ini pun ini nih Pak, di bawah mobil nih Pak. Sampai bawah mobil kan, terus itu kalau sudah luber. Sobat Jalan Raya Jakarta perhatikan turap yang ada di pinggir kali baru ini. Jika Anda perhatikan ada perbedaan turap yang dibuat. Turap yang lama di tembok beton, sementara di sampingnya ada brojong. Sebenarnya fungsi brojong memang untuk menahan tebing sungai pada pelaksanaan pekerjaan normalisasi sungai atau kali untuk mengatasi gerusan air sungai yang deras. Namun, jika di kali ini dipasang sebagian brojong lalu sebagian lagi beton yang sudah retak, sepertinya air kali baru tetap bisa keluar dari celah-celah. Bagaimana menurut Anda Sobat Jalan Raya Jakarta? Sobat Jalan Raya Jakarta, Bu Tati tinggal di lokasi ini sejak tahun 90-an. Menurut beliau, saat tinggal di lokasi ini tanggul masih pendek. Tanggul yang sekarang berada di pinggir kali ini sudah ditambah ketinggiannya. Perhatikan bekas semen yang ada di tengah-tengah tembok ini Sobat Jalan Raya Jakarta. Itu adalah penambahan ketinggian tanggul. Sobat Jalan Raya Jakarta Sobat Jalan Raya Jakarta, saya coba menelusuri kali baru ini ya untuk melihat lebih detail kondisi di sepanjang kali ini. Terlihat sekali dengan jelas perbaikan yang dilakukan ini sekedar tambal sulam, tidak permanen, ya nggak? Makanya tidak heran jika terjadi rembesan-rembesan di sana sini. Bocoran dari kali baru baik ke arah kampung tengah maupun ke pertigaan hek. Sobat Jalan Raya Jakarta Sobat Jalan Raya Jakarta, perhatikan pintu air ini. Ada dua jalur. Jalur yang pertama ini di mana air yang mengalir dari kali baru dipecah ke arah taman mini. Satunya lagi lurus ke arah celilitan. Sobat Jalan Raya Jakarta Sobat Jalan Raya Jakarta ini adalah sebagian jalur hijau yang ada di pinggir kali baru. Anda bisa membayangkan jika kali baru ada di atas, lalu pertigaan hek itu ada di bawah. Jadi jika air kali baru meluap, jalur hijau ini hanya bisa menyerap sebagian air saja. Selebihnya air pasti meluap, luapan kali baru ini pasti turun ke arah pertigaan hek. Dan akhirnya seperti yang Anda bayangkan dan lihat di foto ini, terjadi genangan. Sobat Jalan Raya Jakarta Tidak tanggung-tanggung, tanggul yang akan dibangun di dua sisi kali baru dimulai dari jembatan di Jalan JA Abah hingga Jalan Impres. Mantap itu Sobat Jalan Raya Jakarta. Saya pastikan akan mengupdate pembangunan proyek pembangunan tanggul di kawasan hek ini. Baik Sobat Jalan JA Jakarta, demikian episode hari ini mengenai kondisi di kampung tengah dekat pertigaan hek Jakarta Timur. Semoga bermanfaat dan informatif. Nantikan terus episode Jalan JA Jakarta dengan memencet tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap episode baru Jalan JA Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.